Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke agan-agan sahabat tani di kesempatan kali ini Saya akan sedikit sharing atau berbagi ya Masih di seputaran pertanian Terutama untuk tanaman-tanaman yang belum tumbuh subur ya Jadi bisa diterapkan ke tanaman-tanaman yang sulit berbuah Atau tanaman kecil yang besar Yang di polybag atau di tambulapot Atau juga di kebun-kebun sahabat tani ya Atau juga di halaman-halaman rumah Agar tanaman seperti mangga Biar cepat berbuah ya Terutama bibit biji atau juga kawinan Jadi bibit kawinan juga kadang sulit berbuah Bisa dicoba dengan cara seperti ini sahabat tani ya Mudah-mudahan sahabat tani bisa bermanfaat Jadi simak saja videonya sampai selesai Saya akan berbagi solusinya ya Untuk semua jenis tanaman sahabat tani Yang baru menemukan channel ini Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Silahkan like, komen, dan juga subscribe sahabat tani ya Jadi sahabat tani disini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya Cuma sekadar sharing berbagi pengalaman Terutama untuk petani pemula seperti saya ini Sahabat tani mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat Oke sahabat tani biar tidak gagal paham Atau memahami si videonya Simak saja bahan apa saja yang saya akan buat di kesempatan Kemudian sahabat tani untuk tambahannya Disini ada campuran serbuk Ya ini campuran serbuk organik sahabat tani Sangat luar biasa Serbuk ini saya akan tambahkan Saya akan racik dengan satu tablet tadi ya Atau satu butir obat Kemudian sahabat tani ini akan dicairkan dulu Atau ditambahkan dengan air sahabat tani Seperti ini siapkan air 200 ml sahabat tani ya Atau bisa 100 ml Disini saya menyiapkan 200 ml air sahabat tani ya Untuk campuran 2 sendok Campuran 2 sendok makan serbuk Ini yang sudah tercampur Jadi ada yang hitam Ada yang agak merah ya Jadi ini sudah tercampur Makanya ini sangat luar biasa Sangat luar biasa setelah diracik Jadi serbuk atau serbuk butiran ini Yang sudah halus Setelah dicairkan nanti Dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain Kemudian sahabat tani bisa diaduk Seperti ini atau dihancurkan dulu Dihaluskan dulu Ini akan mudah larut Karena ini sudah serbuk sahabat tani ya 200 ml kemudian 2 sendok makan ya 200 ml air 2 sendok makan serbuk Kemudian untuk selanjutnya sahabat tani Satu tablet ini tinggal campurkan Atau satu butir obat ini ya Ini untuk mengurangi kerontokan Dan juga ini untuk mempercepat pembungaan sahabat tani Jadi sekali lagi yang mau ngikuti ya Atau mencontoh saya silahkan Tidak juga tidak apa-apa sahabat tani Sekali lagi banyak yang bilang mitos Tapi kalau ada hasilnya Kita coba saja Atau kita patut untuk mencoba sahabat tani Jadi semahal apapun pupuknya Tidak akan ada yang 100% bisa berbuah lebat Atau subur sahabat tani ya Melainkan kita tetap optimis Berusaha ya Dari bahan-bahan sederhana Kita manfaatkan ya sahabat tani Ini saya siapkan sahabat tani Untuk tambahannya 3 liter air biasa Ya air putih biasa Jadi disiapkan untuk tambahannya 3 liter Kemudian ini ada susu bubuk Yang sudah kadal warsa juga Kita manfaatkan sahabat tani ya Misalkan susu-susu anak ya Susu anak yang sudah tidak terpakai Kemudian kita manfaatkannya Ini sangat luar biasa sahabat tani Untuk campurannya Jadi 2 sendok makan susu bubuk ini Kemudian dicampurkan dengan 3 liter air sahabat tani ya Diaduk dihancurkan dulu Ini sangat luar biasa sahabat tani ya Nah seperti ini Kita hancurkan atau campur adukan Dengan air 3 liter ya Ini untuk campuran pupuk organik Atau pupuk perangsang Semua jenis tanaman ya Sekali lagi bisa diterapkan ke tanaman Yang masih di Kecil ya Masih di bawah umur Maksudnya kecil Sekitaran 5 tahun Atau juga 3 tahun ya Terutama untuk tanaman kawinan 5 tahun juga sudah bisa berbuah Sahabat tani Jadi bisa dicoba dengan cara seperti ini Dan juga bisa diterapkan ke tanaman Yang sudah besar 10 tahun 12 tahun Bahkan 20 tahun Seperti durian yang sulit berbuah Bisa dicoba dengan seperti ini Kemudian sahabat tani ini Yang sudah dicampurkan Dengan bahan-bahan dari awal ya Sudah jelas Kemudian tinggal campurkan Dengan 3 liter Air rendaman Atau air yang sudah dicampur Dengan susu bubuk kering ya Jadi ini tidak menggunakan Susu manis Sahabat tani Melainkan saya gunakan Dengan susu bubuk kering Yang sudah tidak terpakai ya Jangan yang bagus Atau yang baru Kita gunakan yang Sudah tidak terpakai Atau yang sudah Kadalawarsa Sahabat tani Kemudian diaduk Seperti ini Ini hasilnya kan luar biasa Sahabat tani Untuk tanaman-tanaman Seperti durian Mangga Alpukat Atau juga Tanaman-tanaman lainnya Seperti Kelengkeng Rambutan Pokoknya semua jenis tanaman Bisa dicoba dengan resep Seperti ini Sahabat tani Kalau sudah seperti ini Sahabat tani Ini sebelum digunakan Bisa dipermentasikan dulu ya Jadi ini Permentasinya bisa 10 hari Sahabat tani Untuk Pengocoran pertama Tapi kalau untuk Pembuatan lebih banyak Ini bisa disimpan Lebih lama lagi ya Bisa 1 bulan 2 bulan Bahkan 3 bulan Sahabat tani Jadi ini Sekali lagi Permentasikan Sekitaran 10 hari ya Kemudian Dimasukkan ke dalam Jerigen seperti ini ya Kalau ini Lebih banyak Agak lebih banyak Ini kan 3 liter Bisa juga disimpan Kedalam Tempat-tempat Yang 1 liter Biar gampang Untuk mencampur Atau Sebelum di aplikasikan Oke sahabat tani Yang baru Menemukan channel ini Mudah-mudahan Video saya ini Bisa bermanfaat Silahkan like Komen dan juga Subscribe Dan juga bisa Di share Atau dibagikan Ke teman-teman Yang masih belajar Di bidang pertanian ya Terutama petani pemula Seperti saya ini Dan juga Kalau ada kritikan Dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada masukan-masukan Untuk kemajuan channel ini Jangan segan-segan Untuk berkomentar Cepat atau lambat Saya akan merespon Semua pertanyaannya Sahabat tani Dan juga Kalau ada masukan-masukan Untuk bahannya Silahkan tulis di kolom komentar Juga Jangan segan-segan ya Nanti Kalau ada Sahabat-sahabat Yang berkomentar Untuk masukan-masukan Bahan seperti organik Atau bahan-bahan lain Atau bahan-bahan Obat-obatan ya Bisa Saya buatkan Untuk di video selanjutnya Seperti ini Sahabat tani Dipermentasikan 10 hari Sebelum di aplikasikan ya Untuk campurannya 1 liter Pupuk ini Yang sudah tercampur ini Kita tambahkan Dengan 10 liter air Sahabat tani ya Ini Sampurannya 1 liter Kita tambahkan 10 liter air Kemudian Bisa dikocorkan Ke tanaman Yang sulit berbuah Atau juga Untuk penyuburannya Jadi Ini bisa Dikocorkan Sekitaran 5 liter Untuk tanaman Yang umur 5 tahun Yang 10 tahun Bisa dikasih 6 liter 7 liter Tapi yang kecil-kecil Seperti di polybag Bisa dikasih Sekitaran Setengah Sampai 1 liter Dan juga bisa dibuka Tutup ya Sahabat tani Karena ini ada Sedikit gasnya Bisa dibuka Tutup Selama dipermentasi Sekitaran 3 hari sekali Kita buka Tutup ya Biar gasnya keluar Kemudian Disimpan ya Sahabat tani Sebelum di aplikasikan Kemudian Sahabat tani Siapkan air ya Untuk cara pengocorannya Ini ada air 5 liter Sahabat tani Jadi setelah Dipermentasi Ratsikan Atau pupuk Perangsang Tadi ya Setelah dipermentasi Ini ada di dalam Jerigen Dan saya banyak Menyimpan di dalam Botol-botol Sahabat tani Jadi 5 liter Ini kita kasih Sekitaran Setengah liter Pupuknya Atau cairannya Seperti ini Sahabat tani ya 5 liter Kita tambahkan Dengan setengah liter Air Sahabat tani Jadi 1 liter Banding 10 liter Saja ya Kita tambahkan Setengah liter Untuk pengocoran Atau penyiraman Sahabat tani Kemudian Ini setelah Dicampurkan Bisa diaduk Kemudian Lalu kita kocorkan Ke tanaman-tanaman Yang akan Kita Pupuk Atau Siram Sahabat tani ya Jadi tanamannya Bisa yang masih kecil Atau yang Sudah besar ya Yang masih kecil Akan cepat berbual Alhamdulillah Sahabat tani Dan juga yang besar Yang mandul Bisa dicoba Dengan cara Seperti ini Seperti ini Sahabat tani Kita kocorkan ya Ini Untuk pohon Sebesar ini Pohon yang Masih berumur 3 tahun 4 tahun Bisa dikasih Sekitaran 3 liter ya Kalau di musim Kemarau Kita kasih 3 liter Sampai 5 liter ya Sekaligus Untuk penyiraman Dan juga Pupuk Sahabat tani Jadi selain Pupuk Ini bagus Untuk langsung Penyiraman Oke Sahabat tani Mungkin sampai disini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati